Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ilham Kajri, disini saya akan membahas mengenai sistem informasi Saat ini kita berada pada era yang disebut era informasi Dimana era informasi merupakan periode yang melibatkan banyak informasi dalam pengambilan keputusan Baik itu oleh individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah Informasi sudah semakin mudah diperoleh, sudah semakin berparasi bentuknya dan semakin banyak pula kegunaannya Saat ini sudah sulit membedakan antara informasi formal dan informasi non formal Informasi bisnis ataupun informasi pribadi, bahkan antara informasi pemerintah dengan informasi bisnis Nah, seperti contohnya bank Sekarang sudah banyak yang melayani nasabahnya melalui ATM Yang dalam beberapa hal jauh lebih baik daripada layanan melalui kantor banknya itu sendiri Misalkan ya, melalui ATM Nasabah dapat mengambil atau menyetor uang selama 24 jam sehari ATM juga dapat digunakan untuk membayar tagihan, membayar pajak, membeli pulsa telepon Atau bahkan mentransfer uang Bahkan sekarang ATM tidak hanya dapat dipakai oleh nasabah bank yang bersangkutan saja Tapi pemegang ATM bank lainnya dapat menikmati ATM bank yang berbeda dengan banknya dia sendiri Contoh, saya menggunakan ATM BNI Nah, disini dapat memakai ATM bank bandiri misalkan Karena ATMnya ini berlogo ATM bersama atau sebaliknya Nah, ini dapat dimungkinkan karena adanya sistem informasi Kemudian contoh di bidang perdagangan Nah, banyak toko dan perusahaan yang sekarang ini menawarkan barang dan layanannya melalui internet Pembeli dan pelagangan toko tidak lagi berasal dari daerah sekitar toko yang bersangkutan Tetapi sudah meluas ke seluruh dunia ya Gak usah dunia dulu deh Seluruh kota kita juga sudah bisa meluas Pembeli dapat membuka alamat di internet yang dibuka 24 jam sehari Dan melakukan transaksi yang ditangani oleh komputer atau bahkan gadget kita sendiri Hal ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan sistem informasi Nah, di bidang-bidang lainnya juga banyak contoh penerapan sistem informasi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari ya Nah, masyarakat sudah semakin terbiasa mendapatkan informasi yang diperlukannya Dengan cara yang cepat, mudah, murah, dan dapat dipercaya Gitu ya, oleh karena itulah perusahaan, organisasi, dan instansi pemerintah harus dapat mengembangkan sistem informasi yang baik Tanpa informasi yang baik, perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintah akan ditinggalkan oleh para stakeholder-nya Gitu ya Oke, baik sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi dari sistem informasi ya Nah, sebelum masuk ke definisi tersebut Baiknya kita mengenal dulu nih, apa itu sistem, apa itu informasi Nah, sistem itu apa sih? Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan Nah, masing-masing komponen ini memiliki fungsi yang berbeda ya dengan yang lainnya Tetapi tetap dapat bekerjasama Tidak usah jauh-jauh, contohnya anggota tubuh kita nih Nah, tubuh kita ini merupakan satu sistem agar bisa bergerak Ada otak, gitu ya Ada tangan, ada kaki Nah, kita dapat bergerak karena ada perintah dari otak untuk menggerahkan tangan dan kaki kita Itu adalah sistem Nah, sekarang informasi Nah, apa itu informasi? Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan Contohnya misalkan untuk mengidentifikasi sebuah mahasiswa Nah, untuk mengidentifikasi sebuah mahasiswa ini kan kita tidak cukup hanya nama Bisa jadi nama itu sama Nah, untuk dapat mengidentifikasi dalam data anak tersebut bahwa dia, gitu kan Maka diperlukan apa itu yang namanya NIM sebagai informasi Nah, contoh lainnya seperti plat nomor kendaraan Nah, supaya dapat mengidentifikasi kendaraan ini milik siapa, gitu ya Dan berasalnya dari mana Maka diperlukan sebuah nomor, gitu ya Ada nomor kode wilayah, kode kendaraan tersebut Nah, itu yang disebut dengan informasi Nah, kalau misalnya kita melihat dari definisinya itu sendiri ya berdasarkan teori Jadi, di sini Hall menyatakan sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal Di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi Dan didistribusikan kepada pemakaian Nah, jadi sistem informasi ini kalau menurut Hall itu adalah rangkaian prosedur formal Nah, data di mana nanti prosedurnya di sini pengelompokkan data Dan data tersebut dijadikan sebuah informasi untuk ditribusikan kembali kepada user lainnya Itu ya, itu dari Hall Kemudian ada turban McLean dan Weatherby Di sini menyebutkan sistem informasi adalah sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik Nah, ada sedikit perubahan ya Di mana katanya sistem informasi ini adalah mengumpulkan atau memproses, menyimpan Jadi, mengumpulkan dulu data, kemudian diproses, kemudian disimpan, dan dianalisis, kemudian disebarkan lagi untuk tujuan yang spesifik Nah, kemudian ada Wilkinson Wilkinson menyatakan, kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan input menjadi luaran informasi Guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan Nah, ini adalah definisi-definisi sistem informasi menurut Hall, Turban, atau Wilkinson Nah, ada pun untuk sistem informasi disini ada terbagi dua ya Ada yang sistem informasi secara manual, ada yang sistem informasi itu secara CBIS Nah, perbedaannya apa nih? Kalau yang secara manual, ini masih belum menerapkan apa yang namanya teknologi komputer ya Contoh kalau manual itu, orang mengumpulkan informasi hanya berdasarkan catatan-catatan kertas saja Nah, kalau CBIS, nah ini sistem informasi yang sudah berbasis komputer ya, atau teknologi Nah, biasa disebut dengan, inilah yang kadang orang-orang suka menyebutnya itu sistem informasi Yang menggunakan komputer Nah, perbedaannya, contohnya ya, kalau manual itu kalau kita contohkan di cafe Ada orang yang mencatat ordernya atau transaksinya itu masih menggunakan kertas Nah, kalau yang sistem informasinya sudah menggunakan CBIS Ya, disini dia sudah menggunakan iPad ya Di mana pramu sajinya itu sudah tinggal mengklik-klik saja kemesanan Kalau manual, masih dicatat Jadi pengumpulan datanya masih dicatat, kalau CBIS mungkin sudah tinggal klik-klik-klik Nah, ini ada dua teknis dalam sistem informasi Jadi, nggak harus dia menggunakan komputer terus Tapi pengumpulan data berdasarkan kertas pun itu masih dianggap dengan sistem informasi Nah, perangkat atau elemen apa saja sih yang biasanya terdapat dalam sistem informasi Ada lima perangkat ya, ada lima elemen yang berkaitan dengan sistem informasi Yang pertama itu hardware, keduanya software, baru ke data, dan ada prosedur, ada juga manusianya Nah, disini hardware Hardware itu apa? Hardware itu alat yang kita gunakan dalam pengumpulan informasi ya Nah, kalau tadi kan ada manual, ada yang menggunakan teknologi gitu ya Sudah menggunakan perangkat komputer Nah, kalau kita mengasumsikan manual, berarti disini hardwarenya itu adalah buku Ya, atau kertas, atau pulpen Nah, kalau kita asumsikan kepada komputer Perangkatnya itu adalah hardware komputernya itu sendiri Bisa itu komputer, bisa itu tablet ya, yang berkaitan dengan teknologi Nah, ataupun mungkin lainnya ya Dimana dia bawahnya sudah menggunakan elektronik Nah, ada juga software Nah, software disini sudah dapat dipastikan kaitannya itu dengan sistem informasi yang berkaitan dengan CDAS ya Nah, software-software disini adalah aplikasi-aplikasi penunjang Agar hardware tersebut, gitu ya, agar pelangkat elektroniknya tersebut berjalan Nah, komputer misalkannya, contohnya Komputer disini kan, dia bisa berjalan dengan adanya software Nah, contohnya apa sih? Sistem operasi Windows misalnya Atau kita menggunakan Excel dalam penghitungan atau pengumpulan datanya Nah, kemudian ada lagi data Disini ya, ketiganya ada data Nah, apa itu data? Data adalah sebuah informasi yang sudah terkumpul secara terpusat pada satu tempat Nah, kalau tadi manual, kita ngomongin manual disini adalah tulisan-tulisan yang di kertas itu, itu adalah data Nah, kalaupun bentuknya komputerize atau komputer Data disini bisa dibentukkan yaitu dalam format PDF, Word, Excel, ataupun lainnya Gitu ya, dimana penyimpanan data disini nantinya itu tersimpan secara terpusat dan digital Kalau menggunakan komputer ya, dan ini pasti memiliki banyak keuntungan Tapi kalau misalnya manual, ya otomatis ini disimpan dalam bentuk file-file perkas yang diberikan map Kemudian lanjut ke prosedur Prosedur merupakan sekumpulan instruksi atau perintah yang harus diikuti oleh semua pengguna yang terlibat di dalam sistem informasi Dengan adanya prosedur, diharapkan tata kolos sistem informasi dapat berjalan dengan baik Termasuk juga fungsionalitas sistem dan para pengguna di dalamnya Nah, sebagai contoh untuk prosedur Yaitu adanya aturan di dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem informasi Misalkan, pengguna harus login dulu untuk dapat mengupload file Nah, itu contohnya Kemudian ada juga pengguna harus registrasi dulu Agar dapat menggunakan sebuah sistem aplikasi Nah, itulah aturan-aturan yang bisa kita contohkan dalam prosedur Kemudian ada manusia Nah, manusia disini dia tidak akan lepas ya dari keseluruhan perangkat elemen sebelumnya Dimana manusia inilah yang bisa kita sebut juga dengan user atau pengguna Elemen pengguna pada sistem informasi dikelompokkan menjadi dua buah Nah, kelompok pertama dia disebut dengan kelompok pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi tersebut Nah, yang kelompok keduanya itu adalah kelompok pengembang Dimana dia berperan di dalam proses pengembangan sistem informasi Nah, kemudian disini kita melihat sistem informasi yang diadaptasi oleh altar Dimana disini sebuah perusahaan memiliki tujuan Nah, untuk mempunyai tujuannya disini Mereka butuh bantuan dari user atau manusia itu sendiri Nah, disini agar dapat berjalan dengan lancar Tujuannya ada dibutuhkan yang namanya prosedur kerja Nah, tahapan agar bisa bekerja Nah, manusia ini pastikan mengumpulkan informasi Baik itu dia berupa data teks, gambar, suara, atau video Dimana nanti diolah dalam Diolahnya, yaitu menggunakan teknologi informasi Kalau sekarang kan sudah jarang ya manual lagi Pasti sudah menggunakan teknologi Dimana teknologi yang digunakan itu bisa perangkat keras dan perangkat tunak Yaitu komputer tadi Dengan software yang ada Untuk memproses data tersebut Nah, semuanya ini Informasi dimasukkan ke dalam teknologi informasi Nah, ini diproses dengan prosedur kerja yang baik Untuk mencapai tujuan Nah, contoh-contoh dari sistem informasi Ada banyak ya Ada banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi Atau bahkan sudah Tidak mungkin Satu perusahaan besar itu tidak menggunakan apa yang namanya sistem informasi Disini contohnya ada sistem merekservasi pesawat terbang ya Ini pasti sudah menggunakan sistem informasi Ada juga untuk sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan promotor Ada sistem geometrik Ada sistem pos Ada sistem juga yang berbasiskan kartu cerdan atau smart card Untuk smart card disini juga udah Nggak perlu dicontohkan jauh-jauh lagi ya Kayak KTP kita kan ini juga udah model smart card gitu ya Dimana KTP kita ini kan sudah terintegrasi Data-data kita dimana Saat KTP kita discan Langsung terdeteksi kita Dari mana gitu ya Nah Bila yang diagram tadi disederhanakan Mungkin kita bisa mencontohkan ke penjualan ya Atau penggunaan sistem pos Point of sales Nah Point of sales disini adalah Dimana kita Menginput sebuah informasi Data-data penjualan kita Nah disini ada user Dimana usernya ini adalah Karyawan di sebuah perusahaan tersebut Karyawan ini ada Menggunakan sistem informasi dalam Menghitung Penjualan-penjualan yang telah didapatkan di hari itu Nah dimana dia Mengumpulkan informasi Berkas penjualan Nah ini adalah informasinya Nah informasinya Dikumpulkan Di input Dan dikeluarkan dalam bentuk Kelaporan harian penjualan Ini sistem informasi Nah manfaatnya Apa sih Nah manfaat sistem informasi ini Bagi perusahaan itu Jadinya dapat mengolah data Menjadi informasi Sehingga berbagai pihak yang membuat keputusan Dapat digunakan dalam pengontrolan Perusahaan Oke Ada pun untuk kemampuan Sistem informasi yang Kita dapatkan Ya oleh perusahaan dapatkan Ini keuntungannya itu Yaitu Sistem informasi Berbasis Komputer ini Dia dapat melaksanakan Komputasi Numerik Nah dimana Berkas-berkasnya disini Dirubah dalam bentuk Numerik ya Sehingga dia tidak Memerlukan ruang yang Besar ya Sehingga Kalau kita mendapatkan data Yang jumlah besar pun Gak akan masalah ya Saat kita simpan Dan kita pun dapat Mengaksesnya dengan Kecepatan tinggi Nah Kalau kita menggunakan Komputasi Apa namanya Manual Nah kita mencari Datanya manual Berkas Dalam loker manual Itu agak lama Kalau kita dengan Komputerisasi Ya tinggal kita Cari aja ya Dengan mengklik Search Atau find Itu langsung bisa kita Dapatkan Data yang kita inginkan Kemudian Dengan sistem informasi Ini juga Kita dapat menyediakan Komunikasi dalam Organisasi Antar organisasi yang Murah ya Akurat dan Cepat Nah seperti Saat ini ya Komunikasi ini Kita sudah Mudah dengan Adanya sistem Informasi Teknologi yang Mumpuni Seperti saat ini Kemudian Menyimpan informasi Dalam jumlah Yang sangat besar Dalam ruang Yang kecil Tapi mudah Diakses Itu tadi ya Karena dia Dirubah dalam Bentuk Komputasi Numbering Dia Mau jumlah Seberapa besar Pun Bisa masuk Dalam ruang Yang kecil Ya Dan ini Mudah diakses Nah memungkinkan Pengaksesan informasi Yang sangat banyak Di seluruh dunia Dengan cepat Dan mudah Nah Sistem informasi Ini kan Sekarang mungkin Kita sudah Mengenal Apa yang namanya Sistem cloud Cloud disini Bukan awan Tapi ada Penyimpanan virtual Nah sehingga Informasi ini Disini Bukan hanya Dimiliki oleh Perusahaan kita Tapi perusahaan Luar Manapun Juga bisa Mengambil informasi Dari cloud Yang kita Berikan Nah Yang terakhir Disini juga Dari sistem informasi Dapat meningkatkan Efektivitas Dan efisiensi Dari orang-orang Yang bekerja Dalam kelompok Nah karena Kita Sudah mudah Penyimpanannya Tadi bisa Di jumlah yang kecil Pengaksesannya Bisa dimana saja Sehingga Meningkatkan Efektivitas Dan efisiensi Bagi orang-orang Yang menggunakan Sistem informasi Tersebut Mau di lokasi Manapun juga Nah Dengan kata lain Sistem informasi Ini melibatkan Banyak Pemakai Nah Pastinya Tidak hanya Satu user saja Pasti memerlukan Banyak orang Yang menggunakannya Nah Seperti Tadi Sudah saya bahas Mengenai Manusia itu sendiri Atau pengguna itu sendiri Dimana kan penggunanya disini Ada yang sebagai Pengguna sistem informasinya Ada juga yang sebagai Pengembangnya Dan memerlukan Sarana jaringan Yang memungkinkan Pemakai yang tersebar Di berbagai tempat Nah Kalau misalnya Nanti penggunanya Tersebar di beberapa Berbagai tempat Itu ya Tidak hanya satu lokasi Berarti disini pun Kita membutuhkan Apa yang namanya Jaringan Atau internet Sehingga Informasi itu mudah Saling Berbagi Oke Sekian terima kasih Mengenai Sistem informasi Lebih dan kurangnya Saya Mohon maaf ya Apabila ada Salah-salah kata Atau Hal-hal yang kurang Dimengerti Nah Apabila ada yang Ingin ditanyakan Boleh Mengisi saja Kolom Komentar di bawah Postingan ini ya Nah Silahkan diisi Ada pertanyaan Silahkan diisi Di situ Nanti Akan saya coba Jawab langsung Di situ Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di Minggu selanjutnya Selamat menikmati